What's up as well fans, welcome back to Time Out! Karena ini jujur, hanya pure pendapat gue dan review gue sejujur-jujurnya. Dan juga gue akan memberikan beberapa nama kira-kira siapa sih yang cocok dipanggil untuk Tim Nasional Indonesia saat mereka melakukan seleksi ulang. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk follow No Limits, yaitu merchandise gue di Instagram. Instagram mereka adalah at nolimits underscore underscore id. Nah, di situ ada beberapa desain baju yang gue bikin. Bagi kalian yang mau order bisa langsung DM aja. Dan ini akan menjadi desain terbarunya No Limits, mungkin 2 minggu lagi gue akan release. So, stay tune guys. Dan thank you banget guys yang sudah support No Limits. Sekarang kita akan ngomongin tentang Indonesia Patriots. Nah, kemarin nih memang ada beritanya tentang Indonesia Patriots. Programnya sudah selesai dan pemainnya semua dibalikan ke tim masing-masing. Dan mereka akan mungkin balik lagi bulan Juni untuk melakukan seleksi ulang. Itu kenapa gue membuat videonya Indonesia Patriots hari ini. Pasti banyak yang akan nanya, Kak, kira-kira Mejoni, Kaleb, Abraham, dan Margreita sama Vincent kemana ya? Kan gak ada setapak. Ya, kemungkinan besar sih menurut gue mereka akan baliknya ke NSH Jakarta. Menurut gue kalau gue harus memberikan nilai untuk tim nasional Indonesia kita. Mungkin nilainya adalah C plus ya sekarang ini. Karena menurut gue banyak sekali ruang mereka untuk improve untuk ke depannya. Tapi pasti kita kadang akan rekap jejak dulu. Pertama itu Coach Raiko Toroman datang ke Indonesia kayaknya bulan Agustus atau Juli akhir. Dimana dia datang abis itu langsung memegang tim nas tuh. Di Medan untuk elangkap. Dimana menurut gue itu performanya tim nasional Indonesia luar biasa sekali. Enak banget ditontonnya. Ball movementnya cepet banget. Dan kalau boleh tuh reaksi pemain dan basketball IQ-nya tuh luar biasa banget. Kalau semua udah tau pemain temen-temennya mau kemana langsung open shot. Langsung gitu. Jadi gue bilang itu salah satu performa terbaiknya tim nasional Indonesia selama dipegang Coach Raiko Toroman. Lalu mereka pergi ke Serbia untuk training camp sebelum SEA Games. Di situ pun mereka juga bermain bagus banget. Skornya cukup deket-deket melawan tim-tim Eropa yang kuat. Pemain yang tinggi-tinggi semua. Jadi apakah di situ tim nasional Indonesia peak performance? Nah itu yang gue khawatirkan sebenernya. Lalu mereka ke SEA Games. Dimana ekspektasi kita tinggi nih. Karena di elangkap dan di Serbia mainnya udah oke banget. Jadi kita mikir wah pasti bisa nih mempertahankan medali perak di SEA Games. Tapi ternyata realitanya tidak seperti itu. Dimana tim nasional Indonesia kita harus di kalahkan oleh Vietnam saat perbutan bronze medals. Dan itu pun membuat kita bertanya-tanya nih. Apakah Vietnam udah mulai mengejar prestasi atau mengejar skill-skillnya pemain Indonesia. Walaupun kita tau Vietnam tuh isinya mungkin 6 atau 7 pemain adalah Vietnamese American. Tapi itu gak bisa dijadikan excuse. Kita harus bisa tetap mengalahkan mereka. Lalu dengan kekecewaan di SEA Games. Mereka bermain di IBL. Di IBL pun performance-nya tim nasional Indonesia kita sedikit bisa dipertanyakan. Kok mainnya seperti ini ya? Kok mainnya kayaknya kurang oke ya? Gak sesuai standar tim nasional Indonesia kita. Dan akhirnya mereka pun dari 13 pertandingan kalah 2 kali. Dimana kalahnya dari Prita Jaya dan dari NSA Jakarta. 2 tim yang paling sekarang ada di posisi atas di IBL. Lalu setelah itu mereka bermain di FIBA Asia Cup. Dimana mereka berhadapan dengan Korea dan juga dengan Filipina. Dan dua-duanya hasilnya juga kalah. Tapi yang lawan Korea menurut gue itu menjadi salah satu performance yang keren juga. Apalagi di bawah pertama kita tau mereka sempet unggul dan juga ketat banget. Kayaknya Korea tuh sempet bingung gitu. Wah ternyata Indonesia oke juga ya di bawah pertama gitu. Tapi akhirnya bawah kedua beda jauh lagi. Tapi yang pasti itu adalah potensi yang kita bisa lihat sebenarnya dari tim nasional Indonesia kita. Dimana saat mereka bermainnya sangat percaya diri. Oke. Room to improve. Jelas turnovers. Mungkin emang gak semudah apa yang kita bicarakan. Menurut gue tim nasional Indonesia harus bisa take care of the ball dan kurangin turnovers. Karena dari turnovers itu kita bisa lihat banyak sekali tim-tim lawan yang bisa take advantage. Dan mendapatkan points saat mereka points of turnovers gitu. Jadi sangat disayangkan sekali. Dan juga rebound. Tapi emang rebound ini kita tau size tier tim nasional kita tuh sedikit kecil. Tim nasional kita mungkin tinggi hanya Lester Prosper, Vincent Kosasi. Lalu mungkin setelah itu Brandon Juwaro. Jadi memang size ini juga menjadi problem kedepannya untuk tim nasional kita. Plus adalah defense saat transisi. Menurut gue beberapa pemain sedikit kurang cepat untuk balik ke defense saat transisi. Jadi gue harapkan kedepannya ini juga bisa di polish lagi. Dan jelas yang pasti juga pemain-pemain ini menurut gue harus lebih enjoy kayaknya ya. Main bareng ya. Kalau gue lihat kadang-kadang kalau lagi jalanin polanya Coach Raiko juga sedikit apa ya. Sedikit kaku, sedikit bingung kayak mau kemana. Jadi itu juga sedikit mengganggu konsentrasi pemain dan juga performa pemain. Tapi yang pasti ini kan gue melihatnya dari luar aja. Gue gak tau di dalamnya seperti apa. Mungkin pemain-pemain juga punya pendapat yang berbeda dengan gue. Tapi ini gue sebagai orang yang nonton aja sih melihatnya seperti itu. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang gue sering dapatkan adalah yang pertama. Apakah Lester Prosper itu harus diganti atau tidak dari tim nasional Indonesia? Kalau gue jujur jawab belum saatnya untuk ganti Lester Prosper. Dia pasportanya belum punya sekarang ini untuk Indonesia. Dia masih belum bisa tampil untuk tim Nasdi ajang FIBA gitu. Bila kita ganti Lester Prosper, itu akan memakan waktu lagi untuk memproses dokumen-dokumen untuk naralisasi. Sedangkan menurut gue Lester Prosper tuh enjoy banget proses ini. Dimana dia udah hafal lagu Indonesia Raya, hafal Pancasila, dan juga suka becah-becah dengan bahasa Indonesia. Menurut gue pemain ini menikmati prosesnya dan seneng untuk bantu basket Indonesia. Walaupun memang di awal mungkin dia sering berantem dengan Coach Raiko kelihatannya karena dia tidak menjalankan pola yang diinginkan. Tapi yang pasti kayaknya sekarang udah oke banget. Dan gue pengen beri kesempatan kepada Lester di ajang FIBA Asia Cup. Karena kita tahu mungkin, ini menurut gue lagi, mungkin kalau di IBL dia mungkin ngeliat kayak lawannya kayak kurang oke atau mungkin kurang bergensi lah gitu. Kalau di FIBA Asia kan dia ditonton seluruh dunia, seluruh Asia, dan itu dia pasti ingin menunjukkan kalau dia adalah pemain narusasi yang hebat. Menurut gue sih seperti itu. Tapi gue pengen liat dulu sih, mungkin kasih dia 3-4 pertandingan di level FIBA untuk baru bisa review permainannya dia. Karena kalau di IBL menurut gue ya, dia agak moody aja tergantung. Dia kalau lagi niat pasti mainnya bagus, tapi kalau lagi dia nggak niat ya dia cuma pick and pop nembak. Menurut gue sih kayak gitu. Tapi gue ingin memberikan Lester Prosper kesempatan lagi sebelum kita harus berpikir ulang untuk mencari naturalisasi baru. Oke itu untuk Lester Prosper. Lalu pasti ada yang nanya, kan ini kenapa beran Jawa atau belum main? Nah beran Jawa ini juga belum mendapatkan pasport. Jadi dia punya KTP tapi nggak punya pasport sehingga belum bisa bermain. Dan nanti bila dia mendapatkan pasport, diharapkan FIBA memberikan kemudahan atau apa ya, keentengan. Gue susah jelasin dengan bahasanya, tapi yang pasti Indonesia mengharapkan FIBA boleh memperbolehkan Jawa atau main sebagai pemain lokal. So kita harapkan itu bisa terjadi. Terlalu kita ngomongin tentang Coach Raiko Toroman. Banyak sekali orang yang ngomong, mungkin Coach Dibi aja lah, jangan Coach Raiko. Tapi Coach Raiko nggak cocok nih ngelatih tim nasional Indonesia. Coach Raiko menurut gue, mungkin dia ingin membetulkan dari basicnya pemain. Kalau gue liat dia latihan sering banget, latihan cuma dribble, passing itu. Mungkin dia melihat ada sesuatu di basket Indonesia, pemain-main basket Indonesia, dimana mungkin fundamentalnya masih kurang oke. Dia pengen benahi dari bawah dan itu akan take process menurut gue. Mungkin hasilnya baru bisa dilihat 2-3 tahun lagi. Jadi gue bilang kita semua harus bersabar. Gue yakin Coach Raiko ini ingin membuat good habits atau menciptakan good habits untuk para pemain-pemain ini agar mereka di lapangan lebih disiplin lagi. Kalau itu gue liatnya dari positifnya sih begitu. Jadi menurut gue Coach Raiko masih deserve sometimes untuk membuktikan bahwa strategi dia dan juga apa yang ingin dia bangun tuh nanti bisa bekerja sih. Oke, sekarang kita ngomongin Coach Gibi. Banyak orang yang main, wah Coach Gibi aja lah, lebih berapi-api gitu Coach Gibi. Nah, mungkin ide untuk Coach Gibi adalah kerjasama dengan Coach Raiko. Mungkin saat Coach Gibi sedang tidak melatih Prawira Bandung, Coach Gibi boleh join dengan latihannya tim nasional Indonesia. Mungkin dia bisa memberikan masukan ke Coach Raiko. Itu mungkin lebih mungkin. Dan juga mungkin bisa jadi pelatih defense-nya tim Indonesia. Gue sih open banget ke suggestion itu. Menurut gue kalau memang Coach Gibi bisa dimasukkan ke tim nasional Indonesia, why not? Another great minds of basketball ada di situ. Itu akan sangat membantu. Walaupun sudah ada Coach-Coach yang juga luar biasa. Ada Coach Ahang, Coach Wahyu, Coach Yobel. Itu juga 3 Coach yang menurut gue juga mungkin the best of the best di Indonesia saat ini. Oke, itu untuk pelatih. Sekarang mungkin untuk pemain. Pemain kalau gue bisa pilih, pemain yang paling the best adalah Abraham Damar Grahita. Gue udah bener-bener gak bisa ngomongin pemain-pemain lain lagi. Karena menurut gue dia paling konsisten, menit paling banyak. Dan dia poinnya banyak terus. At least di atas 10, 15, 20 itu selalu bisa didapatkan. Dan menurut gue, waktu gue ngomongin dengan Coach Raiko pun, Coach Raiko langsung ngomong ke gue, the best player right now is Abraham Damar Grahita. Without a doubt gitu. Jadi gue orang tinggal butuh pemain seperti Arki, Andakara Prastawa, Khaled. Ini 3 pemain yang gue juga harapkan bisa bermain di MVP level. Jadi gue harapkan mereka semua bisa elevate their game dan bantu Abraham Damar Grahita untuk membuat tim nasional kita ini semakin kuat lagi sih. Itu aja sih. Lalu, apalagi bisa gue bahas tentang tim nasional Indonesia kita ya. Komposisi tim mungkin bisa dirubah-rubah dikit. Kok bisa nambah size dan mungkin nambah point guard 1. Itu menurut gue akan bagus banget sih untuk tim nasional Indonesia kita. Dan juga nambah pengalaman. Tapi dengan Arki gue udah. Arki Jowaro itu pengalamannya udah oke banget sih sebenernya sih. Jadi mungkin prosyuter satu lagi. Tapi gue ada nama-nama sih gue ingin coba gitu. Menurut gue nanti mungkin kalau seleksi ulang kalau gue jadi manajer tim nasional Indonesia adalah pemain yang kemarin gue panggil semua lalu gue akan memanggil mungkin sekitar 10-15 pemain baru untuk diadu. Untuk melihat siapa nih kira-kira yang kompetitif dan cocok dengan sistemnya Coach Traiko Toroman. So, gue harap akan disebutin beberapa nama yang menurut gue cocok untuk dipanggil. Ada yang nama Arief Hidayat. Menurut gue Arief Hidayat di 2 seri terakhir dia main luar biasa banget di Jakarta dan di Surabaya. Dia di Jakarta tuh penghalang langsatria muda tuh sempet 17 poin. Lalu di Surabaya sempet 13 poin lawan Lufre ya. Gue gak salah. Atau lawan Amartahang Tua. Ini gue gak susah nyebutin statistik karena semua box score udah dihilangin di website IBL. Atau gue yang gak ngeliat mungkin. Tapi tadi gue coba search-search tapi udah gak ada. Nah, Arief Hidayat ini gue waktu itu sempet bilang saat dia main di CLS mungkin dia adalah point guard terbaik di Indonesia gitu. Tapi sempet masuk ke timnas. Lalu dia liburan dengan CLS. Waktu itu bonus juara. Lalu tiba-tiba gak dipanggil di timnas lagi. Gue gak tau kenapa. Menurut gue Arief Hidayat dengan average 9 poin per game patut dicoba lagi untuk timnas Indonesia. Lalu Yuda Saputra. Nah, Yuda Saputra ini mungkin pemain masih amatir. Tapi ini juga masa depan. Gue mikir kenapa gak bikin atau bawa beberapa pemain muda untuk mencari pengalaman demi masa depan di Indonesia. Karena bentar lagi juga ada saatnya untuk regenerasi sih. Jadi, Yuda Saputra menurut gue patut dipanggil untuk timnas Indonesia kapanpun. Kemarinnya dia gak bisa dipanggil karena bayangin nanya pasti. Kenapa gak dipanggil dari kemarin? Karena dia kayaknya kong hala mau menyelesaikan ijasa. Mau menyelesaikan skripsinya dulu untuk mendapatkan ijasa. Tampaknya sekarang udah selesai. Gue gak tau sih dengan pandemik ini. Tapi kayaknya udah selesai sih. Lalu yang ketiga adalah Govinda. Nah, Govinda ini mungkin wild card gue lah. Ini pemain yang gue bilang improvement-nya kelihatan banget. Dan dia juga punya size untuk bermain di posisi ketiga. Dia bisa nembak, dia bisa nge-drive. Size-nya oke. Nah, menurut gue gak ada salahnya untuk diberi kesempatan untuk tryout di tim nasional kita. Karena dia selama di PJ pun menurut gue oke banget. Sebelum memang ada insiden terakhir itu. Tapi menurut gue, Govinda patut dicoba. Karena kita butuh size di posisi wing, posisi forward, atau center gitu. Lalu, mungkin ada shooter. Kalau shooter, gue milih nama Sandi Ibrahim dari Satria Muda. Sandi juga improve banget di bawah Coach Milo Spejic. Menurut gue, dia mendapatkan menit cukup banyak juga. Dan percaya dirinya juga udah naik. Menurut gue, Sandi juga boleh dicoba untuk tim nas. Dia juga size-nya oke. Lompatan tinggi. Bisa bantu rebound. Defense tangannya panjang. So, ini juga pemain satu yang gue pantau untuk menjadi pemain saya depan tim nasional Indonesia juga. Lalu setelah itu, jelas ada nama Derrick Michael. Nah, Derrick Michael ini kalau memang bisa ikut latihan dengan tim nasional dari sekarang, why not? Ini akan menjadi advantage untuk dia. Pengalaman untuk dia. Sebelum mungkin kalau dia memang kuliah dapat kesempatan di Amerika. Dia masih ada 2 tahun lagi di Jakarta. Kenapa kita nggak bekali dia ilmu dan juga mental yang lebih kuat sebelum dia mungkin pergi ke negaranya Paman Sam gitu. So, Derrick Michael menurut gue harus mendapatkan kesempatan juga di tim nasional Indonesia kita. Next! Gue ada 2 nama. Ini juga mungkin orang akan kaget gue sebut nama ini. Yang pertama adalah senternya Jawa Timur, yaitu Noval. Noval mungkin memang secara skills masih jauh banget untuk tim nasional Indonesia kita. Tapi gue nggak melihat ada big man muda lagi yang selain Derrick Michael yang size-nya bagus. Nah, jadi kemungkinan itu menurut gue Noval. Kalau gue ada pemain tinggi yang gue nggak tahu satu lagi mungkin yang lain mungkin kalian bisa langsung tulisnya di comment section di bawah. Dan pasti Noval menurut gue sih boleh banget sih diajak masuk ke tim nasional. Nah, hanya untuk latihan dan kita lihat aja apakah dia potensinya bisa atau nggak untuk tim nasional. Lalu ada nama Muhammad Arigi. Muhammad Arigi ini seorang shooter, memang untuk shooting guard sedikit undersize, tapi anaknya ngotot banget, mentalnya kuat juga, why not juga dicoba dan mungkin kalau yang satu lagi mungkin agak maksa gue adalah Marcel Bonville. Nah, Marcel Bonville ini memang size-nya kecil sekali, tapi basketball IQ, skills nggak bisa dibohongin lagi kalau dia memang adalah salah satu yang terbaik saat ini di SMA. So, itu nama-nama menurut gue yang cukup menarik mungkin masih ada nama kayak Indra Muhammad, Yeriko, Hendrik Dede, itu beberapa nama yang juga bisa dipanggil oleh tim nasional Indonesia. Jadi, gue harapkan saat seleksi ulang ini akan banyak nih pemain yang datang dikumpulin agar Coach Raiko pun bisa mengevaluasi banyak pemain demi tim nasional Indonesia kita. Karena kita tahu window kedua katanya nggak ada mundur sih, nggak ada penundaan. Jadi, katanya tetap bulan November setahu gue kalau pandemi ini memang sudah selesai, gue jujur sampai sekarang sih masih, gue bukan expert tentang pandemi ini, tapi gue pun masih agak pesimis untuk tim nasional Indonesia bisa kumpul lagi saat bulan Juni nanti. Tapi gue sih memang mengharapkan pandemi ini cepat-cepat selesai karena gue juga ada kangen banget nonton basket, pengen ngeliput basket demi for the culture gue, demi untuk apa ya, kita juga memberikan tontonan-tontonan untuk orang-orang yang di luar kota yang nggak bisa nonton basket secara langsung di Jakarta. Jadi, gue harapkan si pandemi ini cepat-cepat selesai. So, guys, thank you banget. Itu sih honest review gue banyak sekali yang perlu dibetulkan, apalagi juga defense-defense. Ya, Indonesia itu harus banget dibetulkan. Kalau kalian punya komentar lain, kalian bisa tulisnya di komen section langsung di bawah. Kalau misalkan kalian punya nama-nama pemain lain yang pantas untuk dipanggil ke tim nas, bisa tulisnya langsung di bawah. Dan, guys, thank you banget. Stay healthy semuanya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace!